Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengajukan pak integrasi Melalui simpakin Tidak lama, gak paling kurang dari 5 menit dengan syarat Data sudah lengkap dan Dua dokumen yang di upload juga sudah siap Pak integrasi Yang diajukan melalui simpakin ini Khusus untuk golongan 4B ke atas Jadi 4B, 4C Dan seterusnya Jadi kalau untuk yang golongan 4A ke bawah itu Tidak melalui simpakin Tetapi melalui dispakati Dimana itu diajukan di Daerah Nah sekarang Kita akan Belajar bagaimana mengajukan pak integrasi Melalui simpakin Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa Sekarang ini terbit yang namanya Permenpan RP nomor 1 tahun 2023 Dimana ada perubahan Model sistem penetapan angka kredit Nah karena modelnya baru Maka ini perlu disesuaikan Nah penyesuaiannya ini disebut dengan pak integrasi Oke mari kita mulai Seperti biasa Karena ini sistemnya online Maka buka browser Bisa menggunakan google chrome Bisa menggunakan browser yang lain Ketik saja di bilah alamat Pak integrasi Kemudian enter Nah di bagian paling atas Ini ada simpakin Sistem informasi manajemen penyesuaian pak integrasi Nah kemudian kita login Nah loginnya ini menggunakan NIP Usernamenya menggunakan NIP Kemudian passwordnya ini menggunakan 8 digit pertama Dari NIP yaitu tanggal lahir Dimulai dari tahun kemudian bulan dan tanggal Nah setelah itu klik login Nah disini sudah ada nama saya ya Nama saya Kemudian NIP saya Tanggal lahir saya Golongan ruang Sampai dengan TMT Nah setelah itu klik isi pengajuan pak sebagai guru Nah disini ada 3 model yaitu pak dengan format permain pan RB no.16 tahun 2009 Kemudian hapak dan pak format kemenpan nomor 84 tahun 1993 Hapak itu apa? Hapak itu adalah pak tetapi yang belum memenuhi syarat Ya Nah saya nanti akan pilih yang hapak karena pak saya ini sudah ada tapi nilainya belum memenuhi syarat Nah yang nomor 3 ini sudah format lama Kalau memang masih format lama gunakan ini tapi kalau kita sudah pakai format baru yaitu nomor permain pan RB no.16 tahun 2029 Nah saya menggunakan hapak Oke saya pilih hapak ya Setelah itu cek nama kita Kemudian NIP Tanggal lahir Kemudian Nomor hapak terakhir ya Ini cek kalau ini memang sudah benar Maka tinggal dilanjutkan Tetapi punya saya ini salah Maka ini perlu saya ganti dengan nomor yang benar Oke sekarang saya ganti dengan nomor yang benar Nomor seri karpek juga dilengkapi Di alamat Pilih provinsi Pilih kabupaten Kemudian Kemudian pilih kecamatan Oh ini salah ya Ini alamat sekolah ya Jalan Pendidikan Kemudian alamat email Nah setelah itu ini kita cek Nah ternyata punya saya ini Salah ya karena ini diambil dari Pak 4C Sementara saya tidak lagi menggunakan pak 4C tapi hapak Maka ini saya Saya ubah dulu datanya Lengkapi juga jenis guru Jenis guru ini bisa kepala sekolah Guru mata pelajaran Guru kelas maupun guru kon Seling saya pilih kepala sekolah Tugasnya sama Kepala Sekolah Nanti kalau Anda sebagai guru ini gunakan sebagai guru mata pelajaran Misalkan guru mata pelajaran bahasa inggris Misalkan Kemudian unit kerja sudah benar Alamat sudah saya tuliskan Kemudian Nah ini Ini Kita Membenarkan ya Karena ini masih salah Misalkan ini kalau Untuk nilai pendidikan sudah benar Tapi untuk pembelajaran ini Salah Ini harusnya 573 disini ya Kita hapus ya 573,539 Nah disini 0 ya Ini otomatis Berubah ini ya Kemudian tugas tertentu Kosong Kemudian PKB disini 39 Oke ya Nah ini anggap Ini sudah Selesai saya ngisi Maka Kita mengunggah Mengunggah Lampiran hapak terakhir Format PDF harus scan Maksimal 2MB Kemudian pakta integritas Nah pakta integritas ini bisa kita unduh ya Jadi kalau sudah mengisi data Maka bisa kita unduh disini Unduh di Tombol unduh template Nah Ini sudah saya unduh Maka bentuk Maka bentuk Pakta integritas itu seperti ini yang sudah saya punya ya Ini saya unduh dari tombol tadi Perhatikan ya Nih seperti ini nanti diunduh Kemudian Setelah diunduh Tinggal dibubuhi matre dan tanda tangan Di scan Nah hapak saya itu seperti ini Nah ini hapak saya ya Ini hapak saya Kita klik browse ya Klik browse Klik browse Kemudian Pilih hapak Oke berhasil diunggah Kemudian browse lagi Ini yang Pakta integritas Ya Oke Nah setelah itu tinggal kita Submit ya Karena ini saya belum Lengkap membetulkan Angka kredit Maka ini tidak saya submit duluan Nanti kalau ini sudah lengkap Maka kita tinggal Submit ya Nanti kalau sudah submit Maka muncul tampilan seperti ini Nah kalau sudah muncul tampilan seperti ini Maka kita tinggal menunggu Pak integrasi muncul Di aplikasi kita Menggunakan akun kita sendiri Oke sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh